Anggota Satpo PP terlibat kericuhan dengan warga saat terjadi penggusuran di lahan Gayam Sari ke Semarang, Jawa Tengah. Begitai persatusan warga tersebut mendekat bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Meski telah diberitahu jauh-jauh hari, warga tetap enggan untuk pindah. Dalam kegiatan penggusuran yang dilakukan pada Kamis 18 Februari kemarin, warga yang emosi melempari petugas dengan menggunakan batu. Bukan hanya itu tidak sedikit warga yang tidak sadarkan diri karena peristiwa ini. Beberapa warga juga terlihat menangis ketika melihat rumah mereka diratakan dengan menggunakan alat berat. Menurut Kepala Satpo PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, total terdapat 134 unit rumah yang digusur. Fajar mengatakan petugas melakukan pembogaran sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, ratusan rumah tersebut sudah disegel pada 1 Februari lalu. Proses penggusuran pun sudah beberapa kali mengalami penundaan. Warga juga telah diberi tanggat waktu untuk mengemas barang-barang mereka. Bukannya itu, warga disebutlah diberi tali asih sebagai ganti rugi bangunan. Kena terdapat demikian, warga tetap bersih kukuh tinggal dan tidak ingin pindah. Seorang warga mengaku tali asih yang diberikan belum cukup untuk membeli tanah ataupun rumah pengganti. Hari ini semua, karena sebetulnya prosedur ini sudah berjalanan lama. Kita nyagel tanggal 15 Januari, kita tunda tanggal 1 Februari. Karena rencananya saat tanggal 9 Februari, kita undur hari ini tanggal 18. Ya kalau memang warga ini merasa memiliki putih, silakan untuk pengadilan. Kalau orang berbezakatan, semua kasihan ya. Tapi kami ini menegakkan perda. Kalau hak individu tidak ada yang membantu, siapa lagi itu lho. Nah, saya sampaikan ke semua, selama saya Satpol PP, siapapun yang punya tenah dimiliki orang, laporan ke Satpol Distaru, pasti saya bongkar. Berapa rumah, Pak? Ini ada 134, Mas. Jadi ini sudah menerima ganti rugi, tali asih ya. Sudah semua. Dan kami melaksanakan rekom segel, rekom bongkar, itu saja. Jadi kalau mereka berponglik tanah, itu bukan urusan saya. Tapi saya pastikan memang ini tanah milik seseorang. Ya sehingga, janganlah kita berponglik di media. Jadi fakta, real milik sampaik, ya sudah selesai. Sehingga masyarakat kita ini jadi tenang. Kalau dikit-dikit berponglik berponglik, ya nggak ada selesai. Tapi kami pastikan selama saya jadi Katol PP, ada tanahnya perorangan, yang HM. Tapi warga ini selalu mencari masalah, tidak mau pindah. Kemudian di setaru, sudah melakukan rekom segel, saya membongkar, pasti akan saya bongkar. Artinya ini sudah ada peringatan-peringatan? Sudah, sudah. Proses rapat sudah lima kali, termasuk dana sudah berupak sedar. Tali asih sudah, ya. Jadi saya minta teman-teman yang sebagai kuasa hukum atau apa, judukan persoalan pada tempatnya. Kalau mereka ini, udahlah langsung aja laporan ke pengadilan, laporan ke Polres bahwa ada penyerobotan tanah ataupun. Tapi ini kan sudah pasti milik seseorang. Ya, sehingga saat rekom segel sudah di setaru, ditubahkan, kami melakukan segel. Kemudian kami laporan setaru BAP, rekom bongkar, kami lakukan bongkar. Jadi siapapun yang MUNHM diganggu warga masyarakat, warga di Damus, silahkan laporan kami, pas akan kami bongkar. Ya, tindakan selanjutnya, tadi terkait ada warga yang enarkis bagaimana? Ya, karena itu saat ini kan emosi ya. Emosi itu dibuat. Bisa dibuat, bisa spontan. Tapi pikir kami, begitu sapul turun, selesai kita ratakan. Jadi kalau memang tidak, tidak apa, masih kecewa, silahkan ke pengadilan, jadi prosesnya. Nah, karena lembaga paling akhir memutuskan saat tidaknya kan di pengadilan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!